. Harga TBS sawit hari Selasa, 6 Juni 2023 Kabupaten Bangka di tingkat PKS mengalami kenaikan dari hari kemarin. Sebanyak 5 PKS mengalami kenaikan harga dari hari sebelumnya, 5 PKS tersebut adalah PT Mitra Agro Sembada, PT Mas, Labu yang mengalami kenaikan sebesar Rp50, PT Mutiara Agro Sejahtera, PT Mas, Kapuk naik sebesar Rp40, PT Payung Mitra Jaya Mandiri, PT PMM, Simbel naik sebesar Rp40, PT Fenyen Agro Lestari, PT EFAL, Bukit Layang Naik. Sebesar Rp40, dan PT Gemilang Cahaya Mentari, PT GCM. Tiang Tarah mengalami kenaikan sebesar Rp40, sementara itu 4 PKS lainnya tak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Harganya stabil seperti hari sebelumnya, selama 2 hari ini, ada progres kenaikan harga sawit di Kabupaten Bangka, setelah sebelumnya mengalami tren penurunan harga. Namun 2 hari ini mulai terlihat progres kenaikannya, hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi petani sawit di Kabupaten Bangka. Bilansir portal belitung.com dari Facebook Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, berikut daftar harga TBS sawit hari ini, Selasa, 6 Juni 2023 Kabupaten Bangka di tingkat PKS, 1. PT Gunung Maras Lestari, PT GML, Mabat Rp1.650, stabil, 2. PT Mitra Agro Sembada, PT Mas, Labu Rp1.830, naik Rp50, 3. PT Mutiara Agro Sejahtera, PT Mas, Kapuk RP1-890, naik Rp40, 4. PT Payung Mitra Jaya Mandiri, PT PMM, simbol Rp1.930, naik Rp40, 5. PT Tata Hamparan Eka Persada, PT TEP, Puding Besar Rp1.850, stabil, 6. PT Putra Bangka Mandiri, PT PBM, Cengkong Abang Rp1.700, stabil, 7. PT Venyen Agro Lestari, PT EFAL, Bukit Layang Rp1.770, naik Rp40, 8. PT Gunung Pelawan Lestari, PT GPL, Mabur Rp1.800, stabil, 9. PT Gemilang Cahaya Mentari, PT GCM, Tiang Tarah Rp1.950, naik Rp40. PT GPL, Mabur Rp1.800, stabil, 7. PT GPL, Mabur Rp1.800, stabil, 8. Terima kasih.